Mas Yumi dibubarkan, PKI disuburkan Bahwa jalan yang paling besar untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah Ma'zulkan Jokowi dan bubarkan PDIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tercual di semesta Saya sebenarnya hari Rabu 24 Juni itu mau mulai jualan dorang kentang ya Sudah belanja kemarin tuh, tinggal belanja minyak besoknya Tapi kok ada berita tanggal 24 itu mau demonstrasi besar-besaran ya Menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Saya mikir apa saya mulai jualan atau ikut demo ya Dulu waktu 2.12 saya nutup kerobak saya yang gak jualan bubur ayam hari Jumat pagi tuh Di subuh saya ke, ke Monas ya Dua, dua ini Dua Desember 2016 Waktu itu belum jualan donat ya Dengan ongkos 50 ribu Dikasih Pak Sikit orang brandwir Saya berangkat ke Ke Monas tuh Dua, satu dua Khatib Jumatnya Habib Rizik ya Luar biasa Saya gak bisa masuk ke Monas sampai depan Apa itu Kebunatan besar Amerika yang lagi dibangun 8 lantai tuh Sholat disitu Jumat Dalam hujan duras Gak ada yang bergeming semua sholat Dalam Guyuran Hujan kasih sayang Allah Jadi ada pemandangan yang menarik setelah sholat Jumat itu Orang masing-masing berdiri terus meres Sejadahnya masing-masing Hujan Satu ini ya Satu partisipasi dakwah yang sangat indah yang pernah saya alami Besok itu apakah saya datang Saya belum punya kontak siapa Katanya majis ulama Temanya Semangatnya itu Saya baca di rubrika Sebelumnya di koran apa itu Mati syahid Hidup Mulia Otomatis syahid Wah rupanya Ini gak main-main Kisah jani Serius lagi Masalah ini Jadi anggota DPR itu masih menganggap enteng ya Dan mereka saling cuci tangan sekarang Kayak sabun Padahal semuanya turut bersalah Karena meloloskan Dalam paripurna itu Meloloskan Rancangan undang-undang itu Disetujui untuk dibahas ya Semua fraksi Dengan rumusannya Eka Sila itu Sekarang semua cuci tangan Dan tidak dihentikan Masih ngulur waktu Menunggu Apa Momentum itu menjadi sangat berbahaya Gak produktif Kalau nanti semua turun Kemarin udah turun Orang Jogja Kota perjuangan Kan Jogja itu Dari titik nol itu Menolak Rancangan undang-undang Apa Haluan ideologi Pancasila Di saat-saat gini Anggota DPR kejar tayang ya Meloloskan undang-undang ini Undang-undang itu Kali ini mereka meloloskan Blunder ya Dan dicatat Oleh sejarah Perpolitikan Indonesia modern Anggota DPR yang sekarang Ya Tidak sensitif ya Tidak persoalan ideologi Pancasila yang sudah Katanya sudah final Tapi diutak-atik ya Diberikan penafsiran Nantinya Lewat undang-undang Untuk penguasa Dan nanti Dijadikan alat untuk Menggebuk rakyatnya sendiri tuh Pancasila Sebagaimana pernah dicontohkan Oleh Bung Karno dan Pak Harto Iya Jadi Setback Mundur Kerjaan Apa Anggota DPR Kali ini Khusus yang Rencangan ini ya Undang-undang Laluan ideologi Pancasila Masih belum tegas Suara Seluruh elemen Itu Mengendaki Dihentikan Tidak direvisi Kok tidak langsung Disambut gitu ya Dimainkan Mencoba untuk Mencari titik Temu Dengan tetap Meneruskan Apa Pembahasan itu Pertanyaan saya Ini Ini Saja Ini Ngerti Persoalan Enggak Ada Sensitifitas Enggak Saja Anggota DPR Ngerti Orang Ngomong Jawa Yang Ngerumusin Yang Ngomong Ngerumusin Banyak Ngomong Jawa Namanya Mestinya Ngerti Belajar Sejarah Tumbang Gara-gara Melawan Aspirasi Rakyatnya Sendiri Nanti Ngerebet Kemana-mana Kalau Sampai Ini Tetap Enggak Diselesaikan Akar Persoalannya Langsung Langsung Dibuang Ketempat Sampah Gak 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 Pak Mahfud Misalnya Mencoba Mendiskusikan Dengan Purnal Wirawan TNI Dan Pol Itu Nanti Rumusin Gini Gini Kesuen Kita Berpacu Dengan Waktu Jangan Sampai Membakar Mencoba Mengambil Korek Kecil Nanti Rumput Indonesia Kebakar Loh Kalau Kebakar Nanti Siapa Yang Tenggung Jawab Siapa Yang Bisa Memadamkan Api Ketidakpuasan Itu Meluas Lewat Pintu Masuk Pembahasan RUU Ini Jadi Ini Kayak Jadi Semacam Trigger Ngerti Trigger Gak Pemicu Lagi Kita Gak Mau Udah Keadaan Rakyat Susah Nanti Ditambah Susah Sama Manuver Elit-elit Politik Desenayan Yang Enggak Sensitive Terhadap Hati Nurani Umat Dan Bangsa Coba Dipikirin Lagi Bukannya Cuci tangan Merasa Paling Bersih Kalau Wakil rakyat Terus Mewakili Suara Rakyat Bisa Merabah Denyut Hati Maunya Rakyat Itu Bagaimana Laku Saja Nih Ojo Pengen Menang Karpi Dewi Menang Menang Menangan Fasilitas Kekuasaan Rakyat Kekuasaan Cuman Mengeluh Paling Tinggi Demonstrasi Aturan PS PSBB Paling Dilanggar Siapa Yang Mencegah Orang Turun Terus Ngepung DPR Misalnya Misalnya Aku Enggak Tahu Rutenya Nanti Lepat Mana Aku Enggak Maksudnya Berpikirlah Dalam Perspektif Sejarah Maksudnya Jadi Ngomong Pinter Mesti Lebih Ngerti Dari Tukang Donat Mereka Orang-orang Sarjana Terus Pernah Sekolah Kader Segala Macem Di Partai Politik Masing-masing Mestinya Kan Ngerti Mana Yang Akar Persoalan Mana Yang Hanya Kejalan Mana Yang Bisa Ditunda Mana Yang Bisa Di Stop Lihat Perkembangan Jangan Sampai Memicu Persoalan Persoalan Muncul Persoalan Persoalan Baru Yang Enggak Perlu Katanya Sudah Final Pancasila Lalu Tidak Katanya Sudah Final Konsensi 17 Agustus Final Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa Aneh Aneh Rumusannya Terus Ada Laki Yang Ngomong Dosen Dosen ILC ILC Kan Ini Bisa Dibicarakan Kan Hanya Draft Ya Susah Kalau Orang Yang Ngomong Di Menara Gading Sama Orang Yang Dekat Dengan Hati Umat Itu Beda Kalau Di Ruang Kelas Kayak Itu Kayak Kayak Tutua BPIP Yang Dulu Pak Yudian Wah Yudia Mungkin Dia Terbiasa Ngomong Sembarangan Bukan Ngomong Sembarang Ngomong Webas Di Ruang Ruang Kelas Yang Terbatas Karena Dilindungi Kewebasan Akademis Tapi Terus Kalau Ngomong Seperti Di Kampus Dibawa Ke Ruang Ruang Publik Lah Dia Bilang Agama Itu Musuh Terbesar Pancasila Atau Itu Kan Jadi Masalah Terus Apa Konstitusi Itu Harus Di Atas Kitab Suci Ngomongan Itu Bisa Bebas Di Ruang Ruang Kelas Tapi Kalau Di Ruang Publik Ketika Ucapan Itu Meluncur Dari Celah Celah Bibir Seorang Toko Dan Menjadi Otonom Pendapat Itu Tergantung Siapa Menafsirkannya Dengan Penafsiran Masyarakat Yang Mungkin Tiduga Oleh Pak Wahidin Pak Wahidin Sendiri Sebagai Ketua BPIP Nah Sekarang Kan Keteluruan Keteluruan Secara Intelektual Itu Mungkin Terjadi Seperti Omongan Dosen UI Yang Kemarin DLC Ini kan Draft Bisa Dirubah Dia Nggak Tahu Permainan Politik Atau Politicking Itu Beda Dengan Norma Norma Kebebasan Akademis Di kampus Dulu Pak Mahfud Pernah Bilang Pak Mahfud M Dia Sekarang Ketua Menteri Menku Hukam Saya ingat Omongannya Dia Kaget Waktu Masuk Dunia Politik Jakarta Dari Jogja Kalau Nggak Salah Dia Kan Dosen UII Universitas Islam Indonesia Katanya Kalau di kampus Itu Orang mencari Kebenaran Katanya Di dunia Pengetahuan Tapi di dunia Politik Kata Kata Pak Mahfud Saya Nggak Tahu Ngecek Kemana Saya Pernah Melihat Membaca Atau Mendengar Saya Lupa Kata Pak Mahfud Kalau di dunia Politik Yang Benar Itu Bisa Jadi Salah Yang Penting Menang Yang Di Dalam Politik Bukan Bukan Cari Kebenaran Cari Kemenangan Jadi Kebenaran Menurut Norma Norma Pengetahuan Di kampus Bisa Menjadi Tidak Benar Yang Benar Menurut Dunia Bisa 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 Benar Menurut Dunia Politik Tapi Akhirnya Pak Mahfud Itu juga Yang Dulu kaget Sekarang Menikmati Dunia Politik Dengan Segala Intrik Jadi Ini Persoalan Serius Umat Di bawah Itu Sudah Marah Terhadap RUU Itu Yang Mungkin Tidak Diduga Oleh Orang DPR Yang Sekarang Saling Membersihkan Diri Bahwa Itu Bukan Usul Saya Tapi Disepakati Bersama Dalam Paripurna Tidak ada Yang Menolak Itu Tidak ada Yang Menolak Rumusan Poin Misalnya Ekasilah Itu Saya Juga Tidak Tau Rinci Pokoknya Yang Disepakati Di Paripurna Itulah Suara DPR Dan Dan Itu Menjadi Persoalan Sekarang Di Masyarakat Nah Kalau Gitu Soalnya Ya Coba Surut Kebelakang Kenapa Si Supaya Tidak ada Menimbulkan Persoalan Yang Lebih Besar Yang Tidak Perlu Membuang Waktu Hanya Untuk Bertempur Di ruang Publik Tentang Kontroversi Pembahasan Rancangan Undang-Undang HIP Ini Itu Dicabut Aja Dan Minta Maaf Misalnya Gitu Ya Anggota DPR Itu Emang Gak Boleh Minta Maaf Bawa Kekliruan Dan Gak Usah Mencoba Untuk Misalnya Ditunda Pembahasannya Itu Nanti Memicu Persoalan Baru Membikin Air Yang Sudah Mendidih Itu Tambah Panas Membara Nanti Itu Disetap Dan Tidak Dilanjutkan Gimana Saya Gak Tahu Mekanismenya Gitu Jangan Memancing Orang Untung Turun Ke Jalan Gitu Maksud Ya Kan Itu Saudara Saudara Kita Sendiri Yang Ingin Negrinya Lebih Baik Yang Mau Demonstrasi Yang KNPF Yang Persaudaraan Alumi 212 Yang Forum Umat Islam Yang Front Pembela Islam Yang Kokam Muhammadiyah Apa Gak Menurunkan Citra Dari Pemerintahan Ini Kalau Ada Persoalan Persoalan Seperti Ini Padahal Orang Masih Susah Kerja Gara Ada PSBB Dan COVID-19 Ini Ada Masalah Pengangguran Yang Meningkat Belum Lagi Masalah Isu-isu Yang Sensitif Tentang TKA Cina Komunis Ini Persoalan Persoalan Melumpuk Jangan Sampai Ini Menjadi Bum Waktu Yang Nanti Menghancurkan Pengguna NKR NKRI Kita Dan Orang Lain Tepuk Tangan Karena Kita Tidak Akur Tidak Akur Karena Karpet Dewi Dibikin Sendiri Masalahnya Jadi Saya Saya Sendiri Pengen Ikut Kalau demo Meskipun Usia Saya 59 59 Tapi Ya Kalau demo Kan Tidak Apa Bagian Dari Dakwah Negeri Negeri Kita Bersama Masa Negeri Negerinya Pemiliknya Yang Bisa Nentukan Hanya Orang Orang DPR Itu Atau Eksekutif Enggak Kata Haji Agus Salim Ucapannya 100 tahun Yang Lalu Di Jaman Kolinial Belanda Agus Salim Bilang Di Negeri Sendiri Jangan Kita Yang Menumpang Jangan Menjadi Penonton Di Negeri Sendiri Kan Negeri Kita Jadi Kita Urus Bersama Sama Dan Jangan Diserahkan Persoalan Sepenting Ini Tentang Keadilan Kemakmuran Kepada Satu Kekuasaan Yang Sebentar Lagi Juga Berlalu Ketika Dia Pemerintahan Berlalu Kan Indonesia Tidak Berlalu Kalau Kerusakan Kerusakan Yang Ditinggalkan Gimana Oleh Pemerintahan Yang Sedang Berkuasa Kalau Enggak Dikritik Kalau Enggak Diluruskan Kalau Enggak Diingatkan Gitu Ya Nah Sekarangnya Akan Ada Persoalan Baru Baru Kalau DPR Itu Terus 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 Membahas Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila Dan Orang Sudah Tahu Akan Membidiksi Apa Jangan Sampai Situasi Ini Yang Dibayangkan Oleh Kapten Ruslan Puten Nanti Akan Ada Situasi Yang Melahirkan Singa Singa Lapar Macan Macan Lapar Dan Akan Mencari Dan Memangsa Pengkhianat Pengkhianat Bangsa Loh Nanti Gimana Gimana Itu Coba Berpikir Lebih Jernih Satu Menurut Saya Saya Punya Proposal Itu Diberikan Pesan Yang Nyata Ke Masyarakat Dari Senayan Bahwa Rancangan Undang Undang Ini Dihentikan Bukan Ditunda Bukan Direvisi Itu Yang Pertama Tapi Desakan Dari Mekah Dari Habib Resil Itu Lebih 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 Jelas Lagi Jangan Sampai Dia Malah Tidak Mau Hanya Menyelesai Menghentikan Rancangan Itu Akar Masalahnya Justru Harus Diselesaikan Nanti Ada Masalah Lagi Jadi Dia Punya Proposal Kalau Habib Resil Diturunkan Presidennya Dan Dibubarkan PDIP Lebih Jauh Lagi Jadi Masalah Baru Buat Pemerintah Proposalnya Habib Resil Di 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 Media Sosial Tersebar Banyak Versi Di video Itu Itu Ucapan Habib Berisik Dari Mekah Susah Lagi Kalau Usal Buton Bisa Ditangkep Kalau Di Mekah Siapa Yang Membuat Dia Ada Di Sana Sampai Tiga Tahun Masalah Baru Lagi Gitu Kan Gak Tau Intinya Maka Ya Moga Pemimpin Pemimpin Bangsa Itu Mulai Apa Mulai Lebih Bijak Lah Katanya Dulu Reformasi Menghilangkan KKN Korupsi Mendihilangan Kulusi Dan Nepotisme Tiga Tiganya Ini Gak Hilang Malah Banyak Menter Desentralisasi Korupsi KKN Korupsi Apa KKN Korupsi Nepotisme Dan Kanya Satu Lagi Apa Tadi Ya Kan Korupsi Koneksi Ya Koneksi Pertemanan Ya Perkoncahan Dan Nepotisme Nepotisme Apa Ya Semoga Semuanya Berjalan Baik Baik Saja Dan Apakah Tanggal 24 Juni Hari Rabu Itu Betul Betul Sekarang Hari Senin Ya 22 24 Berarti Hari Rabu Apakah Betul Jadi Demo Dan Para Juga Tidak Usah Ngancam Jaman Pilpres Kemarin Kalau Dingun Nanti Dikirim Anjing Pelacak Apa Anjing Herder Apa Kata Hendrop Gak Usah Nakut Nakuti Rakyat 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 Sendiri TK Cina Tidak Ditakut Takuti Malah Dipersihkan Menikmati Airnya Indonesia Menikmati Buminya Indonesia Menghirup Cahaya Mataharinya Indonesia Masa Rakyat Sendiri Dikasih Pagar Kawat Berduri Sama Gas Air Mata Dan Semprotan Dari Itu Mobil Water Can Masa Kita Memuliakan TKA Cina Menghinakan Saudara Saudara Sendiri Aneh Siapa Yang Aneh Saya Yang Di Promoko Kemudian Tama Gak ada Salahnya Benar Merasa Benar DPR Juga Sekarang Merasa Suci Gak ada Salahnya Meloloskan Rancangan Undang Undang Haluan Idil Pancasila Itu Gak ada Yang merasa Bersalah Semuanya Benar Yang salah Itu rakyat Itulah Memang Lain Posisi Lain Artikulasi Kalau tinggal Di ruang-ruang Yang berasih Di Senayan Sama Melihat Rakyat Yang keleleran Yang Yang Gak Kourus Gitu Maksudnya Kan Ungkapan Artikulasi Artikulasi Ucapannya Kan Berbeda Orang Yang Duduk Dari Kursi Empuk Dari Mobil Empuk Dengan Orang Yang Kepanasan Di Angkutan Angkutan Umum Mulai Persoalan Beda Lain Posisi Lain Artikulasi Buat Orang-orang DPR Sih Gak ada Masalah Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila Tetapi Menurut Pemimpin Tokoh-tokoh Masyarakat Yang punya Gresut Punya akar Di bawah Itu Yang nanti Akibatnya Bagaimana Kalau Itu Disahkan Menjadi Undang-undang RUU HIP Itu Beda Cara Melihatnya Jadi Sebaiknya Bukalah Pintu Pintu Keikhlasan Hati Dari Anggota DPR Dan Bukalah Pintu Rasa empati Dan simpati Terhadap Rakyat Sendiri Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Panung Youtuber Tertuah Di semesta Fasbir Saber Jaminah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Like Di Beri Tanggapan Yang Positif Mungkin Kalau bisa Tanggapannya Mencerahkan Membuka Perspektif Baru Ada Enrichment Karena Yang saya Ungkap Juga Tidak Sistematis Terus Abis itu Disubscribe Maksudnya Dan Dikirim Ke grup Grup WA Lainnya Sebagai Bentuk Dari Amal Soleh Moga-moga Komentar Yang Yang Apa Yang Positif Itu Atau Apapun Pendapat Anda Tentu Bisa Sangat Berguna Untuk Melengkapi Video Yang Sangat Sederhana Ini Tentang Apa Tentang Persoalan Persoalan Indonesia Kita Bersama Terima Kasih Jazakumullah Khairan Khairan Jangan Lupa Sekali Lagi Tulis Pendapat Yang Jangan Kaui Pasti Tapi Pendapat Yang Yang Mungkin Yang Unik Yang Khas Anda Sendiri Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima